oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghapus atau mengatasi konten kita yang terkena hak cipta tanpa menghapus atau mengupload ulang video nah contohnya disini saya contoh di channel saya satunya ada konten yang sudah kena hak cipta ya ini seperti ini tampilannya hak cipta ditemukan konten yang dilindungi hak cipta memiliki mengizinkan konten untuk digunakan untuk youtube nah kita akan mengedit langsung untuk di youtube studio ya tanpa menghapus atau mengupload ulang sehingga kita tidak kehilangan jam tayang atau kehilangan viewer ya oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen cekidot oke kita lanjutkan nah disini tampilan dashboard di channel utama saya ya nah disini ada kita akan belajar untuk menghapus menghapus klaim hak cipta lagu atau video lainnya yang sudah masuk di video kita yang sudah di upload di youtube kita sehingga kita tidak bisa menghapus atau untuk sayang menghapusnya karena sudah banyak viewernya nah kita edit langsung di youtube studio nya nah disini kita saya akan memberitahukan jadi sebelum jadi sebelum sebelumnya kita akan diperingatkan melalui lewat email ya contohnya email disini saya buka disini adalah nah ini contohnya youtube klaim hak cipta telah dibuat untuk konten nah bantuan belajar laptop dengan menggunakan hardware dan software nah disini saya kena terkena hak cipta pada video yang berjudul ini ya nah disini sudah saya selesaikan dan tanpa menghapus langsung dari youtube langsung dari youtube nah jadi saya mengeditnya langsung dari youtube contohnya ini ya itu tadi video hardware software nya video yang ini ya nah ini panduan belajar laptop dengan pengenalan hardware dan software nah ini sudah aktif dan dolarnya sudah hijau kembali nah tetapi dan disini klien pembatasannya tidak ada ya terus disini ada juga yang kuning ya ini untuk dolar kuning ini adalah iklan yang terbatas ya jadi dia boleh tapi sedikit kalau nanti dolarnya merah nah itu yang kita tidak bisa mendapatkan apa-apa untuk jam tontonnya nah disini kita juga bisa nah disini kita bisa hapus ya kita upload ulang karena dolarnya kuning atau bisa dibiarkan saja atau kalau yang merah nanti opsinya contohnya seperti ini yang kena hak cipta disini saya sudah saya hapus yang eh sudah saya edit yang terkena hak cipta jadi sudah dolarnya sudah hijau semua nah disini pelanggaran channel teguran pada komunitas channel yang aktif nah ini sudah saya sudah mendapatkan peringatan nah ini kita lihat coba nah ini konten anda telah dihapus karena melanggar perdomaan komunitas nah ini konten yang mungkin sudah tidak bisa terselamatkan ya atau tidak bisa diedit maka akan terhapus oleh YouTube secara otomatis nah ini konten dihapus nah ini konten dihapus oleh pengguna atau bisa saya juga bisa menghapusnya jika diedit dari YouTube juga tidak bisa nah cara mengatasnya ini saya ada channel satunya disini kena hak cipta ya ada tulisannya hak cipta cara mengatasnya gimana ya langsung kita klik kita kursonya arahkan di hak cipta disini ada tulisan lihat detail ya kita klik lihat detail nah disini kita sudah mengetahui video bahwa video ini kena hak cipta untuk lagu ya chonkim karut nah disini pada menit 0 0 sampai 0 12 detik nah ini ya nah ini sudah di blok ini menitnya ini nah disini kita bisa mengeditnya ya kita pilih yang titik 3 ini kita klik nah disini ada 3 pilihan ya yang pertama ada pangkas segmen kita menghapus segmen yang kena copyright atau kena hak cipta setelah itu yang kedua ganti lagu kita mengganti lagu ya dengan yang sudah disediakan di YouTube yang keempat bisukan audio lagu nah jadi kita bisa membisukan audio lagu nah untuk pemilihan yang paling akurat kita pilih yang kedua saja ganti lagu nah biasanya saya mengganti lagu saja disini ya kalau menghapus segmen biasanya segmen itu sangat penting kita apa sayang untuk dihapus nah disini kita ganti lagunya saja yang sudah kena hak cipta nah ini ini dolarnya merah ya nanti kalau dimonetisasi disini kita langsung saja pilih ini lagu yang sudah disediakan oleh YouTube kita bisa tes ya nah ini kita tes yang lain ini nah seperti inilah yang sudah disediakan oleh YouTube nah misalnya lagu yang ini saja kita tambahkan nah ini sesuaikan posisi dan durasi nah klik dan tarik dan menyesuaikan posisi lagu nah ini kita bisa menyesuaikan ya kalau kira-kira sudah sesuai nah ini sudah sesentang maka ini kita tinggal simpan saja ya nah disini ada informasi siap mengganti lagu proses ini perlu memakan waktu agak lama setelah claim audio berhasil diganti kami akan memperbarui semua membatasan menayang atas manualisasi pengguna akan terus melihat versi video anda saat ini sehingga versi edit selesai nah nah jadi disini proses pengeditan ini enggak langsung selesai jadi sekarang ya jadi kita harus menunggu kurang lebih 12 jam atau mungkin satu hari bisa lebih juga untuk proses pengeditan di youtube ini nah jadi selama belum selesai mengedit maka lagunya atau ciptanya masih belum hilang ya kita simpan saja nah disini masih proses ya disini konten ini pengeditan video sedang diproses nah masih pemrosesan enggak perlu kita tunggu sampai selesai kita close saja ya nah disini masih keterangannya ya keterangannya disini memproses hingga SD estimasi ya disini masih memproses ya nah satu ditemukan nah kita ini pemeriksaan berlangsung pada video yang telah diedit itu kita tunggu saja kita biarkan bisa kita close ya enggak perlu kita pantengin terus karena ini memerlukan waktu yang sangat lama ya nah itu nanti kita tinggal cek cek lagi berkal secara berkala apakah video kita sudah selesai dieditnya nah itu mungkin itu saja yang dapat saya saya sampaikan ya semoga bermanfaat untuk video kali ini sebelum saya akhir jangan lupa tekan tombol subscribe like dan comment cekidot terima kasih